Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mba sis sahabat dodi satria Nah senang sekali kita berjumpa lagi di tips tradisional herbal yang bagus untuk menjaga kesehatan kita Yang sudah dari dulu dibuktikan oleh orang banyak Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada anda Bagi yang hari ini tangannya suka kebas-kebas, kakinya sering kesemutan dan keram Ini tips sangat bagus untuk anda semuanya Yakni hanya dengan satu bahan saja kita bisa membuat herbal yang sangat bermanfaat untuk mengatasi hal tersebut Nama herbalnya yakni adalah impus daun seledri Kita tahu sendiri daun seledri ini sangat banyak manfaatnya Mengandung jad-jad aktif yang bagus untuk masalah kesehatan tubuh kita Selain daripada dia untuk bumbu masak Ternyata seledri ini mengandung berbagai ragam manfaat untuk menjaga kesehatan Salah satunya yakni untuk asam murad Jadi kalau anda yang punya asam murad anda perlu tonton video ini hingga usai Pertama-tama disini bahan yang kita gunakan cukup dua helai saja daun seledri yang masih segar Kalau daun seledri yang kering gak bisa kita gunakan Kita gunakan yang masih segar ya seperti ini Lalu langkah pertama yang kita buat adalah kita cuci bersih dahulu semuanya Daun seledri nya agar terbebas dari kotoran Kemudian mas bro dan mbak is Kita siapkan lagi wadah Boleh gelas kosong seperti yang saya buat ini Ataupun anda bisa gunakan termos kecil ya untuk membuatnya Caranya juga sangat mudah Tidak perlu kita rajang tinggal kita buat seperti ini Sambil agak sedikit diremas ya Diremas-remas saja dipotong-potong seperti ini Dan semua bahannya kita buat seperti itu Kemudian tinggal kita tambahkan air dingin Ingat jangan menggunakan air panas ataupun air hangat Buat air dingin saja Kita tambahkan air dingin Sebanyak-banyaknya juga gak masalah ya Kalau misalnya anda buat satu termos ya Buat aja satu termos airnya juga tidak masalah Nah seperti ini penuh kita buat Lalu kita tutup Kalau anda menggunakan gelas Kalau anda gunakan termos silahkan ditutup juga Kemudian ini mas bro dan mbak is Kita biarkan satu malam Jangan langsung diminum Tapi kita buatkan apa Biarkan terlebih dahulu Satu malam Keesokan harinya Ini kita minum sampai habis Tapi gak langsung sekali minum ya Intinya gini Semakin banyak anda buat infus water ini Semakin baik Jadi nanti anda gunakan Kayak seperti anda minum air putih Jadi kalau habis airnya Tinggal anda tambahkan lagi Atau diganti dengan daun seledri yang baru Jadi biasakan aja Diperbanyak minum air putih Yang dari infus daun seledri Maka insya Allah Anda yang punya asam murad nanti Yang sering kebas-kebas Ataupun kesemutan Ataupun yang punya masalah Dengan yang namanya pinggang Ini juga bagus Untuk anda konsumsi Setiap harinya Namun apabila nanti Terkadang bagi orang yang Tensinya rendah Atau tekanan darah rendah Anda bisa mengkombinasikannya Dengan madu Tapi ini gak seperti Kalau kita rebus Dia untuk menurunkan tensi Gak sekuat Kalau kita rebus Jadi cukup Buat infus seperti ini Perbanyak minum airnya Kalau misalnya habis Silahkan ditambah ulang Ataupun anda tinggal Gunakan yang baru ya Seledri yang baru Nanti anda buat lagi Seperti itu Sangat simple Dan instant Cepat Tapi manfaatnya luar biasa Terutama Kalau kita sebelum tidur Kita rajin mengkonsumsi Air seledri ini Nah mas bro dan mba sis Semoga informasinya Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan subscribe Subscribe